International Online Conference tahun 2020 kembali digelar setelah sukses sebelumnya digelar di Kota Padang Panjang pada Maret 2020 lalu. Untuk kali keduanya, negara Indonesia mendapatkan kesempatan ikut bergabung bersama dua negara lainnya, yaitu Malaysia dan Korea Selatan. Dijadwalkan International Online Conference 2020 akan berlangsung pada hari Rabu 25 November 2020, tepatnya pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mewakili Indonesia, ada dua kota, yaitu Padang dan Kota Palembang. Mengenai persiapan di Kota Palembang, tepatnya di SMK Negeri 6 Palembang, persiapan untuk mengikuti International Online Conference sudah rampung 100%, mulai dari mempersiapkan siswa berprestasi dan peralatan pendukung seperti komputer dan internet, semua telah disiapkan. Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Palembang menjelaskan, pihaknya telah siap mewakili Indonesia untuk ajan kegiatan ini. Untuk siswa disiapkan sebanyak 18 orang dan 6 guru pendamping. Untuk International Online Conference, dijadwalkan akan berlangsung selama 2 jam 30 menit, dan untuk bagian closing Indonesia, yaitu SMK Negeri 6 akan menampilkan video lagu Palembang Darussalam. Tentunya kegiatan ini akan menambah wawasan para siswa antara 3 negara di masa pembelajaran jarak jauh terkait COVID-19. Kegiatan ini, ya, ini adalah kegiatan pada awalnya, kegiatan pertukaran guru antara Indonesia dan Korea yang disponsori oleh Alkop Koprosen Project. Dan kelanjutan dari kegiatan tersebut, ada, ya, International Conference, ya, Ini, alhamdulillah, SMK Negeri 6 Palembang, ya, ikut dalam kegiatan tersebut, dan di, ya, yang akan, 20 siswa yang akan terlibat dan 8 guru pada kegiatan besok. Ini terkoneksi antara 3 negara, Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia. Alhamdulillah, Indonesia diwakili oleh SMK Negeri 6 Palembang dan SMA Negeri 3 Padang Panjang. Dan dari Malaysia, itu diwakili oleh SMK Sungai Kertas Malaysia dan dari Korea itu diwakili oleh Technical High School di Seoul, Korea Selatan. Pembahasan yang akan kita bicarakan pada diskusian besok itu topiknya tentang pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Dipersiapkan untuk kegiatan yang pertama kali di Sumsel ini? Kita di sini menyiapkan pertama materinya, ya, yang pasti. Materi yang akan kita bahas di International Online Conference ini. Terus juga latihan. Kemarin kami sudah melaksanakan 3 kali Geradi Bersih untuk acara besok. Terus gimana perasaannya? Ikut dari kegiatan ini? Ya, pastinya kami senang. Senang sekali bisa berkontribusi di this online conference. Bertemu teman-teman juga dari Korea, Malaysia, sama-sama. SMK juga, kami ingin mendengar juga gimana pembelajaran mereka di sana, ya, this COVID-19. Rencananya, International Online Conference 2020 juga akan disiarkan secara langsung melalui streaming YouTube dengan kanal dari Korea Selatan, Alkobro Project. Dari Palembang Sumatera Selatan, Reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.